Halo Halo teman-teman Selamat datang lagi di channel sketsurit Halo di video kali ini aku akan membagikan script lagi itu adalah script dari game Sword Fighter Simulator aja buat menerima scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya caranya mudah banget cukup diklik aja nanti bakal langsung diarahin kalimat lanjutnya lalu tinggal klik copy-nya nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih itu tampilannya kayak gini punya ini salah satu script terbaik mungkin punya untuk yang game ini tapi belum ada time trialnya Jadi kalau misalnya kalian yang butuh time trialnya itu kalian bisa pakai punyanya versus semangat nggak ngerti bisa dipakai di mobil atau enggak jadi kalau misalnya kalian mau lihat silahkan kalian bisa cek di sketch gaming dunia jadi mungkin kurang lebih tampilan kayak gini ini lebih bagus dari yang kemarin karena kalian itu enggak perlu mirip areanya lagi ya dan juga lebih fleksibel gitu jadi kalian bisa pilih di sini untuk famnya bisa pilih metodenya mau TP twin atau moving sebenarnya di sini mungkin pakai TP dan juga enaknya di sini kalian bisa tutup kayak gini gini punya jadi pastiin kalau kalian ketuk ini jangan diarahin ke atas gini punya jadi jangan kalian ke atas ini nanti dia bakalan lewat dari layar kalian punya jadi pastiin di tengah-tengah layar gitu enggak masalah punya kayak gini itu menekal membuka tutup terus disini juga ada pembuatnya ternyata bisa lihat bagian atas ini atau sebagian sini juga ada verifikasi Twitter aku nggak ngerti fungsinya buat apa atau di gaming ada buat berikutnya sekitar nggak paham pun ya tadi sini udah ada punya untuk teleport ke NPC nya jadi kalau misalnya kalian klik ini bakal teleport ke NPC terus disini ada juga auto kliknya di sini juga ada form sekitar temennya kalau misalnya kalian fam yang nggak jalan itu kalian bisa jalan dulu punya maju ke depan sini keluar dari seksion dulu punya untuk awal-awal kayak gini nah kalian bisa kesini dulu ternyata kalau udah kesini kalian bisa aktifin baru yang ini ternyata penulang kayak gini terus yang ini aktifin 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 semuanya punya kayak gitu nanti dia bakalan langsung jalan gitu punya di sini juga ada fitur yang cukup bagus jadi ada auto beli area selanjutnya punya jadi kalau misalnya kalian mau coba bisa langsung aja klik di sini punya cuma aku nggak gitu paham juga ini kalau misalnya mau beli itu ada ketentuan-ketentuan netmen ya yang harus dilawan-lawan dulu jadi kalian bisa lawan-lawan dulu temennya ini bagus banget menenya aku masih di area satu dan udah dapetnya segini kalian bisa lihat nih NPC nya bahkan sampai nunggu gitu Jadi kalau misalnya kalian fam ini bakalan cukup cepet gitu punya bagus banget nah di bagian keduanya di sini ada untuk upgrade juga kalian bisa upgrade di sini mau speed atau mungkin create critical dan lain sebagainya kalian bisa upgrade-upgrade lewat sini punya jadi udah cukup bagus perkembangannya karena kalian bisa upgrade di sini teman-teman ya Nah di sini ada untuk X juga kalau kalian mau hits gitu atau gaca X bisa lewat sini tinggal klik di sini eksternya bisa klik di sini punya nanti dia bakalan langsung teleport ke ek gitu punya penyakit jadi bagus banget dan di sini ada auto equipment juga kalau misalnya kalian sambil itu nggak mau ngecek-ngecek yang mana yang terbaik setnya akan bisa langsung aktifin aja punya di bagian sini jadi bagus banget ya udah ada fiturnya auto equipment Nah di sini juga ada out of force kayaknya kayak kombin-kombin gitu pengaitu paham juga keluar sini apa tuh ya mungkin buat yang lebih lebih ngerti silahkan langsung dipakai aja punya ini temen ya di maupun buat force kayaknya gabung-gabung gitu pun ya kurang lebih nah di bagian sini juga ada ini ternyata keyboard jadi kalau misalnya kalian dapat support yang baru yang lebih bagus nanti bakalan langsung kepakai support yang paling bagus gitu punya jadi bagus banget langsung aja di bagian yang terakhirnya di bagian MSC nya kalian bisa infinit jam terus disini ada remove yang kayak gini kayak gini ya kalian bisa setting-setting ada speednya juga kalau misalnya kalian mau paket punya jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk bagian yang famnya di sini kalian juga bisa settingnya kalau misalnya kalian mau pakai yang moving gitu supaya nggak nggak kelihatan kayak teleport-teleport juga bisa punya jadi cukup enak jadi kalian bisa langsung klik ini aja ya Nah gitu nanti jadi kalian itu famnya kayak jalan-jalan gini punya jadi kelihatannya kalau misalnya sama orang lain itu kalian enggak kayak teleport-teleport jadi kayak jalan normal gini aja ya nah gini punya jadi cukup bagus juga punya fiturnya salah satu yang cukup berguna punya jadi kalau misalnya kalian famnya Nah itu jadi ini ada areanya juga jadi walaupun dia masih jauh MVC nya itu udah udah bisa kena hit kini punya ini kan bisa lihat bagian sini udah masuk masuk itu langsung ke auto collect ini bener-bener jadi bagus banget agar bisa lihat ya ini masih di area satu kalau misalnya kalian mau karya dua ya silahkan langsung dipakai di area dua nanti harusnya waktu dipakai area 2 kalian tinggal aktifin kayak gini aja nggak masalah karena ini nggak ada pemilihan area gitu punya aja di mungkin kurang lebih gini aja punya untuk video kali ini tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang strip kemarin bisa langsung cek aja di video yang sebelum-sebelumnya punya kalian bisa search search aja di channel skydroid gitu bener-bener ada fitur search di YouTube Nah kalian bisa langsung search di dalam channel lepnya kalau misalnya kalian butuh cari gamenya karena banyak yang masih nanyain masalah game Meneh jadi kalian bisa langsung search di dalam channel lepnya nah kalian serta disana nanti kalian bakalan langsung muncul yang kalian cari penerb jadi mungkin kurang lebih gitu aja punya untuk video kali ini terima kasih banget buat meneng udah nonton videonya buat menengah suka sama videonya bisa di like dan buat menengah suka semua videonya bisa di dislike terbuat menengah masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat menurut yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan lagi lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel space to do it thank you see you next time bye bye